Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Hi, saya Katie dari VICE Indonesia. Dan kami di sementara di Jakarta Central. Kami akan berbicara dengan Tara Basro tentang pengalaman, film horor, dan gos. Tapi kayak dari tadi, gue lihat tuh gak ada yang Gemini. Mau lu Gemini? Gue Gemini. Gue juga Gemini! Eh, kalau gak ini kuburannya. Ini Capricorn. Februari. Ini Capricorn. Oh lu kebaca sih, gue siwer-siwer gitu. Desember. Februari. Tuh, gak ada. Sumpah, gak ada ini, gak ada yang Gemini. Gitu doang. Kalau mati lu mau dikubur atau gak? Kalau gue sih mau dikremasi. Tapi ntar, ntar orang tua lu nengokin lu di mana? Ya, kalau itu mungkin lebih cepat move on, terus lebih dikenang di indah-indahnya aja lah. Anjay. Disini aja kita piknik. Di bangun kemana nih? Ini batiknya tematik juga ya, kayak mau bungkus. You know what? Menurut lu gimana nih disini? Kayak lu dikelilingin mayat. Eh, ini mukanya pajangan doang. Well, makanya gue gak mau sampe malem-malem kan disini males. Tapi itu bisa sampe jam 6 gitu disini gak? Lih! Gue anaknya penakut banget sebenernya. Indonesian ghost itu savage loh. Like, full on scary. Kalau setan bule tuh kan kayak paling penampakan lewat-lewat. Tapi yang bening-bening gitu kan. Kalau Indonesia tuh kayak dang gitu. Mungkin memang karena kultur kita luas, jadi pilihan setannya juga banyak. Pilihannya banyak. Kuntilanak, Pocong, Tuyul. Fuck, marry, kill. Fuck, kuntilanak, obviously, should be very thought. That's what I thought. Marry, Pocong, and kill Tuyul. Easy kan? Karena Tuyul tuh gak bisa dipercaya atau gak. Jadi so, it won't be a good husband. Dan juga Tuyul di bawah umur gak sih? Jadi kayak, jangan. Mening kuntilanak. Kalau Pocong gak bisa ngapa-ngapain juga sih, as a husband. Jadi kayak... It can give you warmth. Dia punya selimut tersendiri. Dia guling sih. Oh iya guling-guling, bener-bener. Tapi minusnya lo harus liat muka dia. Gak kan bisa ditutup. Gitu. Jadi lo suami gue tapi gue gak mau kayak liat muka lo. Masih seonggok guling. Kan lo syuting pengabdi setan. Itu kan dirumah kayak yang serem gitu. Perasaan lo gimana pas ada disitu? Lo tau gue syuting gue bawa emak gue. Terus? Karena saking takutnya gue gitu. Terus nyungkap lo ngapain disitu? Ngapain gue ya kerjaannya berdoa. Jadi anak art lagi nge-set apa segala macem malem-malem. Terus mereka sholat disitu. Pas mereka sholat tuh ada yang assalamualaikum. Terus pas diliat gak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus diliat lagi gak ada orang kan males ya gitu. Jadi kesannya tuh kayak kemanapun lo lari. Atau ke siapapun lo berdoa. We will still haunt you in a way gitu. Kayak... Padahal lagi sholat ya. Asli gitu ya. Gak ada takutnya nih. Gue udah sholat. Gue lagi sholat nih. Udah lah. Bisa gak sih lo gak gangguin gitu. Di pengabdi setan itu kan kakaknya suka dugem kan. Makanya didatangnya setan. As a person kayak, how do you think about that? I think kalo gue as a person I totally disagree with that gitu. I think a little bit of darkness is good. Iya dong kayak you wanna be balanced gitu. Begitu lo merasakan kegelapan nih. Lo merasakan semua pengalaman hidup. Dan it will help you to grow in a way. Tapi lo pernah kesurupan gak? Pernah. Waktu itu gue pas lagi syuting Half Worlds. Waduh. Itu gara-gara mungkin karena gue jadi kuntilanak juga kali ya. Jadi kayak nyet ini siapa sih? Kayak pura-pura jadi gue gitu. Asli lo ngapain sih? Gitu. Rasanya kayak sesek. Terus gue tau, oh shit it's going down. Terus itu pelan-pelan dari bawah tuh kayak dingin, dingin. Kayak sampe ke atas gitu. It's like there's something controlling my body. Besok-besoknya body double gue yang kesurupan gantian. How does that affect you in real life? It affects me in a way that I feel very humble. That I know manusia itu bukan yang satu-satunya ada di universe inilah. In a way lo harus bisa menjaga diri lo gitu. How do you protect yourself? I protect myself dengan meditasi, dengan sage, and crystals. Gokil nih. Urban witch tra tadi ya. Tapi pas pengabdi setan lo gak kenapa-napa kan? Mungkin karena ada emak gue kali ya. Jadi setannya gak berani gangguin gue. Eh ada emak gue nih. Lo jangan macem-macem. Pengabdi setan ya ceritanya nyokapnya mati. Terus abis itu bangkit lagi. Kalau misalnya itu terjadi sama lo gimana? Bingung juga ya. Karena emak-emak gue nih ya. Tapi kebetulan dia jahat nih. Ganggu gitu. Kalau sampe kayak gitu gue tau sih itu pasti bukan nyokap gue lagi. Kalau bauan-bauan bentukannya caur gitu gue kayak. No you're not my mom. Kamu salim gitu. Ya ya ya, no. Bye. Tapi kayak nyokap-nyokap kan. Kalau hidup aja udah serem. Daripada kalau mati lebih serem lah. Tapi my mom, she such a sweetheart. So it's okay. Di film-film horror jaman dulu. Dijualnya kayak aktris ceweknya. Terus kayak pake bajunya. Ya. Ya gitu. Terus? Terus menurut lo tuh gimana tentang itu? I can imagine mungkin dulu memang perempuan tuh sangat di... Ibaratnya pasti bisa menarik penonton in a way. Karena menurut gue gini. Dulu tuh social media gak ada. Jadi gak ada tuh stalking selfie-selfie. Hot selfies. Atau your favorite actress ngapain. Jadi kayak Asian babe. Iya gitu. Gue sangat tidak nyaman melihatnya gitu. Pernah gak lo merasa kayak, Oh gue objectified nih ternyata di film ini? I think women are always objectified. It's true. I love being sexy. I love... Tapi makin lama tuh gue merasa kayak, Oh kebanyakan perempuan menganggap seksi in a very... Wrong way. Kalau menurut gue seksi should be something that... Makes you feel good about yourself. Karena dari dulu menurut gue perempuan itu... Diajarkan untuk menjadi insecure. Kalau anak lo laki-laki. Mau ngapain aja? Good job son. Gitu. Kalau cewek tuh gak pernah selalu... Apa... Di komplain gitu. Ini kok gini? Ini kok gini? Dan jadinya perempuan tuh merasa... I have to... Do all these things for other people. So I can look good. So I can feel good. Nah yang lo liat tuh... Treatment... Industri terhadap... Cewek sama cowok tuh beda gak sih? Kayak di kamera tuh... Screen time-nya yang nude... Misalnya kayak lebih banyak cewek atau cowok atau... Yes. We would like to see more men... Telanjang daripada perempuan sekarang. Yes. Yes. Sempet co-star gue tuh... Dia harus kayak... Strip off. Tapi cowoknya yang kayak masih... Tertutup gitu. And I'm like... Excuse me? Bisa gak dia gitu juga? Iya dong. To be fair. Kan lo dibilang eksotis nih. Even for Indonesian. Soalnya kayak... Skin color and everything. Terus menurut lo tuh itu pujian atau... Kayak... Are you offended by that? I am not offended. But I am disappointed. In a way. Kayak kalo misalkan orang komen yang... Oh... She's so... Exotic. Selera bule banget ya. Terus gue yang kayak... Selera bule tuh gimana ya maksudnya gitu. Masa sih orang lain dari negara lain... Can't appreciate Indonesian beauty. Masa lo gak bisa? Maksudnya... Embrace your natural color gitu. Karena gue mengalami tuh fase-fase gue punya insecurity... Dengan kulit gue. Casting dan segala macem gue ditolak. Gak diterima sama sekali. Gara-gara my skin was too dark... And my hair was short. Wow. Gitu. Jadi gue yang kayak... Oh, okay. I feel like I don't fit in this world in a way. Gitu. Rasanya gak enak banget. Gue sampe pake whitening lotion. Kalo liat gue pas gak disampul tuh semua... Bedak gue putih gitu. Karena pada saat itu gak ada foundation gelap. Itu kayak... Gue kayak makeup geisha atau gak? Kaya literally... Putih seputih-putihnya. Ada gak sih yang lo mau sampein buat kayak... Aspiring actors and actresses... Yang mungkin kayak... Mungkin kayak... They don't fit the stereotypes of what... People usually watch... On screen. Kalo memang misalkan... Bentukan lo udah gak... Gapapa sih. Gapapa. Gapapa. Maksudnya biar-biar lebih beragam gitu. You need to push through. Break those walls. You pay for that, right? Is that bad? It's... Cinematography. You pay for porn? Why not? Okay. That's all we need to know. Wrap it up. Show this out. You better to go trust immediately. But join us.. Like ...